Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, to the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Hi viewers, welcome back to Daily Lifestyle, bersama aku Sebastian Tety, dan aku Alia Nurusha Brina, dan viewers selamat tahun baru ya. Masih bisa doang ya Bastian, kita ngucapin, selamat tahun baru 2022. 2022, ini kayak sampai membuat remix-remix lagunya Taylor Swift jadi hits ya, di TikTok karena 2020, terus ditulang-ulang gitu. Gimana nih 2022-nya viewers di rumah, semoga seru ya, dan pastinya tetap diberikan kesehatan. Atau gimana nih Alia, kira-kira ada gaya yang liburannya justru di awal tahun aja, karena di akhir tahun, pack banget kemana-mana. Iya ya, bisa jadi ya itu, liburannya tuh masih lanjut nih, tapi ya Bastian ya, ternyata gak semua orang pergi liburan juga loh. Contohnya saya, contohnya saya. Termasuk kamu ya. Iya, karena sebenarnya pengennya istirahat aja di rumah, atau ada acara kumpul-kumpul sama keluarga dan teman terdekat aja di rumah, atau di cafe-cafe terdekat yang progresnya aman, ya kan. Aku setuju banget nih sama Alia, karena namanya momen itu dilihat dari kualitasnya ya Alia ya. Bisa aja kumpul dengan orang-orang terdekat itu, sudah menyenangkan hati, atau bisa saja sekedar istirahat di rumah kayak Alia nih. Udah menjadi sebuah liburan yang ditunggu-tunggu, jadi gak apa-apa viewer. Iya, siduran di rumah, main sama kucing, gimana. Seperti yang dilakukan oleh sosialita cantik Devita Rusti, beliau ini, Kak Devi ini sempat membuat private party dengan teman-temannya. Wow, ini kalau misalnya ngomongin para sosialita, ini kalau udah ngumpul ya pasti ketebak dong viewers, acanya tuh pasti di tempat mewah. Mewah. Style-stylenya juga pastinya keren, fashionable. Stunning, stunning. Yang ditenteng-tenteng juga ya, biasanya gak kurang dari ratusan juta. Ya ampun. Aduh udah pasti, jadi gak sabar yang ngeliat itu tuh outfitnya keren apa, biar bisa jadi inspirasi. Makanya daripada penasaran, langsung aja kita simak informasinya berikut ini. Viewers moment akhir tahun, nyatanya tak hanya bisa diisi dengan liburan, banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan. Berkumpul dan bertemu dengan teman-teman dekat bisa jadi alternatif yang menyenangkan. Seperti yang belum lama ini dilakukan oleh sosialita cantik Devita Rusdi. Sosialita yang juga merupakan kader sebuah partai ini menggelar sebuah private party yang dihadiri oleh beberapa geng arisan yang anggotanya berasal dari kalangan jet set ibu kota. Sama halnya dengan beberapa party lainnya, pada pesta yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan tersebut, juga memiliki dress code khusus. Pada kesempatan itu, tema busana yang wajib dikenakan oleh partam undangan yang hadir adalah Black Glamour. Dan inilah deretan para wanita cantik ke dalam balutan busana yang menawan. Pertama ada bisnis woman asal Aceh, Shela Saukia, yang memilih dress dengan accent feathers pada bagian lengannya. Demi bisa hadir, wanita cantik ini sengaja mempersiapkan busa nangi yang kenakan sebaik mungkin. Karena aku kira konsepnya glamour, Black, yaudah khayalan aku memang gini, khayalan aku memang gini gitu. Aku serahin aja langsung ke desainernya, aku mau tuh serahin aja sama desainernya, aku tuh mau konsep yang begini. Cincin aja, aksesoris tas kecil aja, cuma pake diamond kecil-kecilan aja, pake belt Hermes, tergantung. Aku tuh sehari-hari tuh suka yang simple-simple aja. Ini karena katanya diundangan hitam gaunnya glamour yaudah, aku kasih bayangan aja ke desainernya yaudah. Aku orangnya gitu, kalo misalnya ada acara apapun itu, aku langsung pesen, ini konsepnya apa, temanya apa, aku langsung pesen. Kecuali acaranya ya acara biasa-biasa aja gitu. Sebagai action aja, untuk gaya aja, ga ada isi, cuma bros aja, bros brand aku sendiri, yaudah itu aja. Aku ini tipe-tipenya juga ga tau apa, dari brand, aku tau brand Hermes, tapi ga tau tipenya ini apa. Ya, selda suka, udah itu aja. Tak hanya Shala Sokya, tampak hadir juga Ibu Tuti dan Ibu Eni, yang diketahui sebagai istri dari ketua DPD, Lanyala Mahmud Mataliti. Keduanya tampak stunning dengan padan lembusana yang mereka kenakan pada malam hari itu. Saya hari ini pake acara, kebetulannya acaranya, deskotnya adalah gaun, glamor, jadi saya berusaha untuk menyelesaikan. Tas saya adalah rudo, saya pake dengan aksesoris, karena ini juga bajunya udah full, udah penuh, jadi saya cuma dipake cincin dan tas dan gelam. Kebetulan ini koleksi baju lama, tapi belum pernah dipake nih, jadi nanti keburu basi ya, jadi harus kira datang dengan sesuai deskot hari ini. Dress hitam glamor, tas yang saya pake senel, engga, jadi saya bukan orang yang harus update, besok mau ada acara apa kita beli, engga. Jadi saya pake apa yang ada di lemari saya. Kita pake koleksi yang belum kepake. Sama aja ya namanya ya. Smash aja sendiri, kalo betulan kita sekarang adalah long dress, jadi sangat simpel banget, tinggal ambil satu gantungan sudah dapat. Ini ya, Jimmy Choo. Iya kan? Ya, saya jangan pake Jimmy Choo, jadi menyesuaikan ya. Pasti ini, iya, ini sudah pasaran ya, pasti banyak yang punya ya. Udah YSL, syarat aja. Nanti kalo misalkan takut ada apa-apa gitu. Tak kalah dengan tiga rekannya yang lain, Devita Rusdi tampak elegan dalam balutan bowl gaun ala seorang prinses, karya desainer Ayu Diah Andari. Percaya, kalo dibilangin pasti ga percaya. Makeupnya kali 10 menit, karena Ayu 10 menit kali ya tadi, makeupnya makeup sendiri. Bajunya yaudah aku simpel aja, eh simpel. Karena Bunda Ayu, satu kampung kan sama Devi Wongkito Galo yang cetar itu kalo bikin baju udah cetar banget. Jadi yaudahlah hijabnya, yaudah hijabnya simpel aja. Karena ini bajunya, Yunda Ayu tuh udah keren banget desainnya. Ya kan semua pada tau kan kalo hijab-hijabers itu udah pasti tau deh. Khusus karena kan dress code-nya itu black glamour gitu loh. Jadi yaudah harus, karena ada best dressnya juga. Ya kan, best dressnya ada dari Hermie. Ya udah lah, udah lama juga Divi ga kayak gini. Udah jarang-jarang pergi acara. Udah jarang-jarang pergi acara, udah jarang-jarang dress code-dress code. Kayak ini udah zaman dulu banget gitu loh. Kalo temen-temen MMSI udah pasti tau. Aku kalo ada acara pasti udah totalitasnya pengen dapet best dress. Meski tak menambahkan aksesoris apapun sebagai item fashion pelengkap, namun toh penampilan pemilik sebuah klinik kecantikan ini sudah tampak sempurna. Maka tak heran bila ia berhasil memenangkan best dress pada malam itu. Karena nanti ribet kan, jadi udah simpel banget udah gak pake apa-apa. Karena ini udah mewakili baju-baju ini udah mewakilin biar orang fokus ke bajunya. Thank you, hari ini bisa menang best dress kan dari Ayunda Ayu. Di antara tamu yang hadir ada dua undangan yang juga punya look yang tak kalah elegan, namun juga menunjukkan kesan glamour. Mereka adalah Dr. Gigi Devya dan Erin Taulani. Black Glamour sama Gold. Jadi saya tuh, ini kebetulan saya pake brandnya Karen Delano, dia kebetulan bikin brand baru, namanya Deo, ini tuh Karen. Sama sepatunya biasa ya, sepatu saya suka pake Giuseppi karena tinggi. Biasanya suka lupa, tapi kebetulan tadi saya inget, jadi saya pakein yang terlihat aja yang ada di lemari, saya ambil, saya pake gitu. Ketulan saya suka banget sama Western ini karena warnanya, goldnya itu kalau menurut saya ini elegan untuk malem. Jadi saya ini kan termasuk perempuan yang terkarya yang sibuk ya, sibuk, jadi saya tuh kalau pas ada acara, saya tuh gak ada waktu buat nyari-nyari. Jadi memang saya suka stok baju gitu. Jadi saya kalau ada acara, saya suka stok baju. Jadi kalau sekali saya pergi, misalnya kayak kemarin saya ke acaranya Deni Wirawan, saya borong baju gitu. Dan itu saya kumpulin karena kan suka ada dress code, namanya acara-acara sekarang kan suka dress code-dress code-an. Jadi saya suka beli apa yang warna-warna, semua warna, dan saya suka pesen, suka bikin untuk stok-stok. Saya tuh baju yang suka saya koleksi itu biasanya black, karena itu paling sering dipake orang ya. Dress code yang suka orang kasih ke kita untuk setiap event-event atau acara, biasanya kan black, white, terus red gitu. Jadi saya batik gitu-gitu. Jadi saya memang, memang saya stokin bajunya. Ini sekarang aku lagi pake bajunya Kak Ernesto. Ernesto itu desainer, dia gak mau tampil tapi emang dia bagus, emang desainer Ernesto. Terus udah gitu, ini beltnya pake Kelly Dock. Terus, apa namanya, gini aja nih. Jadi kan dress code-nya hitam-hitam kan. Hitam dress, yaudah jadi pake yang ada aja di rumah. Ini macem-macem sih jewelrynya. Jadi dari gelang, yang ini yang baget, terus udah gitu. Ya, ini gini aja sih, apa namanya, cincin, cincin ya emang sering dipake. Jamnya aku pake Rolex, terus ini juga fashion ya. Tasnya Herme yang Kelly 25. Ya, sepatu aku pake, apa nih, Lobutong. Pake Lobutong. Apa, shiny-shiny, girly-girly. Kemudian ada dua sahabat, Ica dan Tania. Meski memilih dress dengan desain yang berbeda, namun keduanya tetap terlihat fashionable dengan gaya busananya masing-masing. Apalagi, tampilan keduanya dipop-up dengan item fashion rilisan rumah mode ternama. Pake dress, dress ini, ya dress pesta lah ya. Pake gelang Hermes, sepatu Dolce Gabbana, ya clutchnya Hermes, ya. Jamnya Frank Muller, ya bling-bling ya temanya. Ya, bajunya biasa aja kalo sepatunya. Sepatunya pake Amina, Muadi, Hermes, Richard Mile, sama Diamond. Temanya Black Glamour. Wow banget nih, heboh ya style fashionnya. Head to toe tuh harus maksimal Alia ya. Iya dong, karena kan buat para wanita itu penampilan tuh penting ya. Apalagi ini bukan cuma sembarang acara. Ini tuh private party yang bener-bener spesial banget. Dan ada salah satunya membawa clutch dari Hermes. Jadi aksesoris aja tuh juga, ya gak ada isinya sebenernya. Tapi yang penting bawa Hermes gitu. Sekadar aksesoris pasti ya. Karena itu bagian dari ini ya, apa penampilan. Dari looknya. It's part of my outfit walaupun gak ada isinya ya. Tapi kayaknya adalah isinya kayak lipstick-lipstigma mungkin ya. Iya buat touch up gitu kali ya. Nah itulah dia viewers fashion item ya. Yang penting tuh mentor, glamour. So fabulous. Nah kita kayaknya harus break dulu di sejenak ya viewers. Setelah break, kita akan lihat juga style fashion glamour. Dari ajang premiere film Spider-Man, No Way Home. Dan juga The Matrix The Resurrections. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.